Ada suatu energi yang menarik saya ke sini Dan saya pun tidak tahu apa itu Hai semuanya selamat datang di Story Asik Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya Di channel ini tidak hanya menghadirkan cerita-cerita yang menginspirasi Ataupun cerita-cerita kehidupan yang serba asik Tetapi juga ada hal-hal yang memberikan motivasi Ada hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita Bersama saya Asik Eka di video saya kali ini Di segmen Fenomena Saya ingin menghadirkan sebuah cerita Tentang suatu tempat rest area Yang ada di Kabupaten Brabes Yaitu Rest Area 260B Banjaratma Ada sebuah cerita unik dan sedikit misterius ya Yang nanti akan saya hadirkan buat kalian semuanya Bagaimana cerita selengkapnya Tonton terus videonya sampai habis Oke friends saat ini saya sudah bersama dengan mas Chris Yang nanti akan bercerita ke kalian semua Tentang pengalaman uniknya sekaligus ada hal-hal misteriusnya Yang terkait dengan rest area di Banjaratma Halo apa kabar mas Chris Habar baik mbak Terima kasih sudah bisa menemui saya Ya sayang terima kasih mas Mas Chris bisa cerita barangkali waktu itu Bagaimana ceritanya ada Cerita unik cerita menarik yang Sedikit ada misteriusnya ya Dengan keberadaan Rest area Banjaratma ini Ya Jadi itu terjadi beberapa waktu yang lalu Saya ini mempunyai suatu pekerjaan yang harus Saya dan teman-teman itu Polak-balik dari Yogyakarta ke Cerebon Yogyakarta ke Cerebon ya Kami menggunakan mobil perpair Kebetulan setiap kali perjalanan kami itu Rest area Banjaratma ini Menjadi tolak ukur kita untuk beristirahat Selalu bersinggah di Banjaratma ini ya Ini tempat titik istirahat kami Dari Yogyakarta ke Cerebon Pada satu saat Saya yang menyupiri driver Mobil perpair itu Dan saya berinisiatif untuk Tidak mampir di rest area Banjaratma ini Bermaksud tidak mampir ke sini Karena sudah terlalu sering atau bagaimana Karena sudah terlalu sering Dan kebetulan pada saat itu Saya ingin mampir lebih cepat Di rest area yang lain Yang duluan daripada Banjaratma Rest area Banjaratma ini Rest area sebelum Banjaratma Iya benar Tapi Entah kenapa Saya itu Seperti tidak melihat Banjaratma Maupun rest area yang lain itu Pada saat kecepatan saya itu 80 km per jam Saya melihat satu rest area Tapi tidak tahu namanya apa Pada saat itu Kira-kira sekitar pukul 6 lebih setelah mahrif Sore Teman-teman bertanya ke saya Pak Kita mampir di mana Saya bilang nanti di rest area Sebelum Banjaratma Sebelum Banjaratma Tetapi entah kenapa Tiba-tiba saya melihat Rest area di depan Tulisan di papan petunjuk jalan Saya mampir Pada saat mobil saya masuk Ke rest area itu Kami semua belum tahu Itu rest area Namanya apa Asal masuk Asal masuk saja ya Asal masuk saja Karena kebetulan kita sudah capek Kita ingin ngopi-ngopi Kita ingin istirahat sejenak Setelah sampai di Tempat parkiran Rest area tersebut Kita pun kaget Loh Ini kan rest area Banjaratma Yang selama ini kita pakai Untuk kita berserahat Itu membuat saya Jadi Sedikit terheran-heran Yang tadinya saya sudah berniat Untuk tidak mampir di Rest area Banjaratma ini Ternyata Ada Suatu energi Yang menarik saya ke sini Dan saya pun tidak tahu Apa itu Kemudian kami Masuk Dan duduk Lalu kita ngobrol-ngobrol Di tempatnya itu Memang kalau dilihat Ada beberapa hal Yang menurut saya Kasat mata Itu ada yang Sedikit mistik Ada beberapa pohon Yang ada di dalam ruangan itu Kemudian ada Bagian-bagian lain Dari peninggalan Pabrik tua Di dalam Jadi waktu itu Mas Chris Apa ketika Masuk ke Istilahnya apa ya Tempat parkir Rest area Belum sadar Kalau itu ternyata Banjaratma Sama sekali Belum tahu bahwa Itu adalah Rest area Banjaratma Padahal sebelumnya Memang berniat Untuk masuk Atau beristirahat Di Rest area Sebelum Banjaratma ya Karena sudah terlalu sering Kesini ya Jadi niatnya saya itu Mau berhenti Di rest area Sebelum Banjaratma Kira-kira itu Berjarak sekitar 20 kilo Tetapi Entah kenapa Saya itu Ditarik untuk Berhenti di Rest area Banjaratma Yang saya pun Belum tahu bahwa Itu adalah Rest area Banjaratma Setelah kita Masuk Kedalam ruangan tersebut Baru saya sadar Dengan teman-teman Bahwa itu adalah Rest area Banjaratma Pada waktu melintas Itu ya Mas Chris Karena tadi Disebutkan oleh Mas Chris Bahwa Mas Chris Sudah sering Ada pekerjaan Yang mengharuskan Bulak-balik Jogja Cirebon ya Itu Ketika Akan Masuk Ke rest area Yang dimaksud Yang sebelum Banjaratma Pada waktu melintas Memang gak kelihatan Kok bisa sampai Kelewatan gitu Karena kan Harusnya udah hafal ya Benar sekali mbak Selama ini Tidak pernah Itu Saya tidak terbaca Atau tidak terlihat Rest area Banjaratma Hanya pada saat itu Dalam satu waktu itu Saya tidak melihat Rest area Banjaratma itu Itu di luar Prediksi dan dugaan Saya sama sekali Dan saya sampaikan Bahwa waktu itu Memang sudah Mahrib Sudah agak gelap Bukan karena Kecapean Tetapi Ada daya tarik Yang menarik saya Untuk Membawa mobil Yang saya kendara Itu ke Rest area tersebut Banjaratma Dan ternyata Setelah kita masuk Kedalam ruangan itu Kami semua kaget Loh Ini kan Rest area Banjaratma Kami pun tertegun Lalu kami duduk Sambil ngobrol Ada beberapa hal Yang menurut kami itu Di luar dugaan kami Sebagai manusia Tetapi Kenyataannya Memang ada Seperti itu Ya ya Jadi entah itu Kekuatan apa Akhirnya Mendorong Mas Kris Mengarahkan Kendaraannya Ke Banjaratma Ini ya Benar Tapi kalau kita lihat Dari situasinya Di sini memang Sudah banyak Sekali Apa namanya Tempat-tempat makan Tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu Menyeramkan Ataupun Tidak terlalu Apa ya Istilahnya Membuat Suasana Yang magis Tidak terlalu Sebenarnya Sama sekali Indah Secara Normal Di tempat Res area Banjaratma Ini Banyak sekali Tempat makan Tempat minum Tempat istirahat Tidak terlihat Ada hal-hal Yang Maaf Mungkin mistik Atau yang Kelihatannya angker Sama sekali Tidak Hanya Pribadi saya Sendiri dan teman-teman Yang pada saat itu Ya Ikut dengan kami Merasa ada hal Aneh Yang kita Niatnya Tidak ke tempat Res area Banjaratma Itu Ternyata kita Masuk ke tempat Itu lagi Selama ini Saya tertarik Kesini Pertama itu Karena Res area Banjaratma Ini adalah Bekas sebuah Fabrik Peninggalan Belanda Fabrik ini Telah dibuat Sedemikian rupa Pemda Atau daerah Di mana Res area Banjaratma Ini ada Menjadi suatu tempat Istirahat Yang menurut saya Pribadi dan teman-teman Sangat tepat Untuk perjalanan kami Dari Yogyakarta Ke Cirebon Maupun dari Yogyakarta Ke Subang Yang kami lakukan itu Setiap minggu Karena sudah sering Sekali kami kesini Kami mau memilih Alternatif yang lain Mungkin Selain Banjaratma Tetapi Setiap kali kami Itu Menginginkan yang demikian Untuk res area yang lain Sampai saat ini Masih tetap Kita mampir di tempat ini Karena mungkin Memang Apa namanya Tempatnya memang Sudah cukup nyaman ya Di luar yang Sampaikan tadi Itu Mystic dan Angker Memang tempat ini Sangat nyaman Bagi saya Dan teman-teman Kemudian Fasilitas disini Juga cukup bagus Bersih Nyaman Dan Kebutuhan yang kami perlukan Untuk makan dan minum Tersedia semua lengkap Oke Mas Chris Terima kasih banyak Sudah berbagi cerita Tentang pengalamannya Yang terkait dengan Apa namanya Res area ini ya Mudah-mudahan Selalu sukses Dengan pekerjaannya Yang bolak-balik ya Amin Sehat selalu Dan juga Dilancarkan semua pekerjaannya ya Amin Terima kasih Mbak Ya Makasih Mas Chris Oke friend Demikian tadi Cerita dari Mas Chris Yang mudah-mudahan Bisa memberikan Satu Wacana tersendiri ya Apapun itu ceritanya Yang jelas Jika Anda Mengemudikan Kendaraan Apalagi Melewati Atau Melalui Tol yang Begitu panjang Ada baiknya Tidak memastikan diri Untuk Mengendarai Kalau Pada saat lelah ya Mudah-mudahan Sekali lagi bisa Bermanfaat Sampai disini story asik Terima kasih sudah menonton Bye Bye Terima kasih.